Intro Mendengar bunyi lonceng masuk Luta dan Gere pun segera masuk Untuk mengikuti mata pelajaran pertama Sambil menunggu guru mata pelajaran pertama datang Keduanya bercanda Membicarakan perempuan yang disukanya itu Karena guru mata pelajaran tak kunjung datang Gere pun kemudian mengajak Luta Untuk melihat kakak kelas mereka bermain bola di lapangan sekolah Dengan senang hati Luta yang memang menyukai bola kaki Langsung mengikuti ajakan Gere Untuk melihat pertandingan sipak bola Yang dimainkan kakak kelas mereka Terlihat dari jauh Seorang kakak kelas mengalami cederah yang sangat parah Sehingga tidak bisa mengikuti pertandingan lagi Karena salah satu tim mengalami kekurangan pemain Dan tak ada satu pun yang mau menggantikan posisi kakak kelas yang cederah itu Luta kemudian datang Dan melamarkan dirinya untuk bergabung Menggantikan posisi orang yang cederah itu Semua kakak kelasnya tidak percaya Karena memang pada saat itu Postur tubuh Luta tak begitu besar Dibandingkan dengan kakak kelasnya Saat mulai bermain Semua mata melotot melihat aksi permainan Luta yang melewati satu persatu pemain lawan Guru mata pelajaran olahraga yang melihat saat itu Ikut memuji dengan aksi Luta Tak bisa dibendung Sampai sebuah gol diciptakan dari kaki kirinya Di arah sekidah terbaik yang pernah kuliah Di sisi lain Perempuan yang mencari incaran Luta Ikut menyaksikan pertandingan Luta saat itu Di balik pandangan asmara yang telah memikat Keduanya memandang Sangat tersenyum manis Penuh malu Setelah selesai bermain Luta kemudian dipanggil oleh guru olahraga Yang menyaksikan pertandingan Luta Hai Kamu Mari kesini sebentar Iya pak Kenapa ya pak Dari mana asalmu Saya dari Jopo pak Jika kamu ada waktu Sebentar sore Kamu boleh bergabung dengan tim saya Di lapangan Wolowar Baik pak Nanti saya usahakan Permisi pak Saya izin Masuk kelas dulu Iya Sambil melangkah menuju kelas Gia rey masih menunggu Luta Kemudian bertanya Luta Tadi kenapa Pak guru memanggilmu Tadi saya disuruh Untuk bergabung dengan tim Anak-anak Wolowar Tapi saya tidak punya sepatu bola Bagus itu Luta Nanti kamu bisa ikut dua main Di setiap turnamen bola kaki Siapa tahu Kamu bisa menjadi pemain hebat Iya Gia Saya juga pengen seperti itu Tapi saya tidak punya sepatu Ayo kita masuk Sebentar lagi Mata pelajaran kedua sudah mulai Menit demi menit Terus terlewati Akhirnya Jam istirahat pun tiba Luta yang masih dilema Memikirkan sepatu Diganggu oleh Gia Kamu berani gak Pergi ketemuan dengan perempuan itu Aduh Saya belum berani Gia Kamu yang pergi ya Terus kamu tanya Apa dia sudah baca suratnya itu Gia yang merasa kesian terhadap Luta Kemudian pergi menghadap perempuan yang disukai Luta Tak menunggu waktu lama Gia pun melakukan aksinya Hai Ade Nona Apa suratnya saya titipkan tadi Sudah dibaca Sudahkah Tapi kenapa Bukan dia sendiri yang datang kesini Tapi malah kakak yang datang Oke Saya panggil dulu dia Aduh tunggu disini ya Jangan kemana-mana Dengan langkah cepat Gia pun kemudian memanggil temannya Luta Untuk bertemu dengan perempuan itu Luta Sini kawan Katanya kamu sendiri yang pergi untuk menerima jawabannya Jika saya Orang itu tidak mau mengatakannya Luta yang mendengar Kemudian memeranikan diri Untuk bertemu dengan perempuan yang disukainya Dengan kaki yang terus gemetar Luta melangkah Dengan pelan-pelan Hai Boleh saya berdiri di sampingnya Boleh kak Silahkan Maaf Jika sudah menganggung aktivitasnya Saya hanya ingin mendengar kepastiannya Jika itu berkenan Bisa kak Saya mendapatkan jawabannya sekarang Gak apa-apakah Ini juga lagi jam istirahat Apakah kakak sendiri yang menulisnya itu Ia di Maaf Jika tulisannya jelek Dan sedikit romol Di panah mata Bagus kak Cuma aku belum yakin Jika itu kebenaran yang datang dari hati kakak Jika itu sebuah kesalahan Aku mohon maaf Karena telah menuliskan perasaanmu Di atas lembar kertas Namun hanya itu yang bisa kulakukan Meskipun datang dari kata Yang tak bermakna Akan kubuat Dirimu Akan menjadi bermakna Terimalah Cinta tulisku ini Gimana ya Iya Aku terima Mendengar perkataan itu Luta merasa Dirinya seakan berada di atas udara Kebahagiaan yang benar-benar sempurna Cintanya Diterima Oleh orang yang benar-benar dia sukai Sambil bercerita Dan bercanda Keduanya merasa bahagia Senang Tapi masih malu-malu Meski waktu Yang terlewatkan begitu cepat Keduanya merasa Bahwa waktu itu Benar-benar berharga Keduanya berbisa Saat mendengar bunyi lonceng masuk Detik Serta menit Itulah Luta tidak pernah melupakan kisah Dalam garis kenangan Yang dia alami Sambil mengikuti pelajaran terakhir Luta merasa bahagia Dan Luta semakin semangat Untuk terus belajar Dan Gia Yang mendengar berita jawaban cinta Yang sempurna itu Juga ikut merasa bahagia Sekali-kali Gia terus mengganggu temannya Luta Cinta Cinta adalah sebuah anugerah terindah Dari yang kuasa Disimpan Dalam hati setiap insan Yang memiliki akal dan pikiran Cinta hadir Ketika setiap insan itu memiliki naluri kasih Yang terus berkejolak Dalam ruang jiwa Dikatakan Atau ditunjukkan Dengan segala bentuk perbuatan Dan kasih sayang Yang begitu Sempurna Cinta Adalah kasih Yang memberikan rindu Tak pernah berhenti Cinta Adalah nafas terindah Yang selalu menghembuskan kebaikan Untuk orang-orang yang dicinta Dan jika kita Ingin memahami arti cinta Yang sesungguhnya Pahamilah Dimana letak Kesetiaan Baik Luta Waktu terus berputar Saat mendengar lonceng terakhir Sekolah berbunyi Semua anak-anak Mulai membereskan Semua perlengkapan mereka Masing-masing Luta yang masih dilema Memikirkan sepatu bolanya Tidak tahu Mau buat apa Saat pulang Langkahnya seakan latih Meski kebahagiaan asmara Datang merasuk jiwa Setiba di rumah Dengan wajah yang muruh Luta menyapa ibunya Dengan lesu Ibunya yang melihat Raut wajah Luta Tidak seperti biasanya Kemudian bertanya Luta Kamu kenapa nak? Apa ada masalah di sekolah tadi? Tidak Luta tidak kenapa-kenapa Luta hanya sedikit capek Luta Kamu tidak bisa membohongi ibu Ibu tahu tentang dirimu Ibu Tadi di sekolah Pak guru menyuruh saya Untuk bergabung bersama tim Manak-anak keluar Tapi Luta tidak punya sepatu bola Dah Kalau saya ikut Saya juga harus naik ojek dari sini Luta Maafin ibu Ibu belum punya uang Jari Belum bisa membeli sepatu untuk Tapi ibu janji Minggu depan Kamu akan punya sepatu bola Benar bu Mendengar ibunya berkata seperti itu Luta yang masih berumur 15 tahun Langsung berlari menuju ke kebun Buna membantu ibunya mencari hasil yang bisa dikumpulkan untuk dijual Luta Tunggu nak Kamu makan dulu Entar bu Entar Luta pulang baru makan Sambil memegang parang dan bola Luta kemudian berangkat ke kebun Terik matahari begitu panas Membakar aspal yang lagi berdiam Terlihat Luka kecil berlari Sambil mengasah bakatnya Demi meraih sebuah impian Terima kasih telah menonton